Punya budget 300 jutaan, mending beli Honda WR-V atau Toyota Race ya? Kalau gitu langsung aja kita bahas di... POTO! Ngobrol seputar otomotif! Halo teman-teman, welcome back to Oto Project YouTube Channel. Balik lagi sama Ria di sini nih, sabar oto. Nah, buat kalian nih, sabar oto yang pengen membeli small SUV, terkini itu punya dua pilihan nih. Ya, ini WR-V, RS-CVT with Honda Sensing, dan juga Race DR Sport TSS. Nah, dari kedua mobil ini, sebenarnya dari segi harganya, nggak terlalu jauh nih, yakni kalau misalnya WR-V itu dibanderol dengan harga Rp 309,9 juta, sementara untuk Race itu dibanderol dengan harga Rp 305,1 juta nih. Nah, tapi sebelum bisa tukar pilihan, alangkah baiknya kalau kita membahas dari segi fitur dan juga performa yang terlihat bulur. Untuk performa, engine Honda WR-V ini bisa dibilang dicomot dari BR-V. Figurnya sama, yakni 1,0 liter I-VTEC DOHC 4 silinder, segaris DBW 16 kartu. Lelapisan memberi tenaga maksimum 121 PS pada 6.600 RPM dan tersi puncak 145 Nm di 4.300 RPM. Angka ini merupakan terbesar di kelasnya. Distribusi tenaga Honda WR-V menggunakan transmisi CVT dengan teknologi G-Design Shift. Berkat itu, performa selerasi diklaim semakin baik serta memiliki peningkatan efisien bahan bakar sebesar 4%. Adreams teknologi ini terkenal memberi kenyamanan dan kelancaran dalam berkendara. Sedangkan, Toyota Race disokong mesin bensin 1KR VI-VT 998cc, konfigurasinya 3 silinder segaris CVT-i, 12 valve DOHC, plus dorongan turbo. Dengan dimeter langka 71,0 mm x 83,9 mm plus rasio kompresi 9,5 terbanding 1. Sementara untuk dimensinya, Toyota Race juga mendukung pengendaraan di dalam kota sebabnya mempunyai dimensi kompak dengan panjang 4.030 mm, lebar 1.710 mm, dan tinggi 1.635 mm. Meskipun begitu, Race tetap terlihat profesional berkat wheelbase mencapai 2.525 mm dan ground clearance tinggi 200 mm. Kemudian, urusan pijakan, valve berukuran 17-inch 205x60 mm ini, dan juga di trim jar Sport SS disemprot hitam penuh biar tambah sangar nih sabar otor. Honda WR-V pun dibuat ringkas, kemudian rancangan G-Con Place A with Side Impact Beam selalu jadi andalan Honda dalam membangun mobil. Nah, mengenai ukuran, yang memiliki panjang 4.060 mm, lebar 1.780 mm, tinggi 1.608 mm, jarak sumber roda 2.485 mm, lalu ground clearance 220 mm dengan valve 17-inch dual-tone, serta profil band 219x55 mm. Kemudian kita masuk ke dalam fitur keamanannya, nih sabar otor. WR-VR SCVT Honda Sensing memiliki fitur bersaing, sistem pengeremannya standar dengan memakai ABS Plis ABD, kemudian ada VCA, Shield Star Assist, 6 airbags, isofix, plastator, careless entry, immobilizer, arm system, preventioner with load limiter seatbelt. Produk Toyota pun punya kelengkapan yang berimbang, di dalam race TSS terisi anti-lock braking system, lanjut vehicle stability control, heel start assist, rear parking sensor. Di kase tertinggi, mobil ini mengantungi 6 airbags, lalu ada TSS yang terdiri atas preculation system, adaptive cruise control, front departure alert, lane departure assist switch steering assist, lanjut ada pedal misoperation control, rear cross traffic alert, juga blind spot monitoring. Di sektor ini, keduanya terlihat berimbang ya sahabat otor. Dari segi kelengkapannya, untuk mobil LV memang harganya lebih mahal, namun ada sedikit kekurangan dibandingkan kelengkapan lawannya yakni mobil race. Pertama, head unit layar sentuh bukan model floating monitor, ukurannya cuma 7 inch, sementara milik race TSS itu ukurannya ada 9 inch, lalu meter cluster belum sepenuhnya pakai layar TFT. Dia menggunakan perpaduan multi-information display bersama jarum analog. Nah, itu tadi dia pembahasan mengenai dua mobil mini SUV ini. Jadi, kalau misalnya kalian punya budget 300 jutaan, sahabat otor, kalian lebih memilih membeli mobil yang mana? Toyota Race atau Honda WR-V? Kalian bisa kasih pendapat kalian dan jawaban kalian di kolom komentar, tapi jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Youtube Auto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Sampai jumpa di video ngotor selanjutnya, Auto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.